Terpapar sinar matahari setiap harinya membuat kita harus ekstra hati-hati merawat dan menjaga kulit agar terhindar dari kerusakan dini. Seringkali kita lupa pentingnya menggunakan pelembab dan juga sunscreen sebelum memulai aktivitas di luar rumah. Padahal peran dari kedua produk ini sangat penting untuk kesehatan kulit. Ya kita biar supaya merawat tubuh kita ya kita pakai sunscreen aja gitu. Ya pakainya harus rutin ya karena kan kita gak mungkin pakai itu langsung ada manfaatnya. Jadi kita harus rutin, disiplin apalagi kalau misalnya kita keluar rumah, kan kena sinar matahari. Kalau kita pakai sunscreen tuh ya melindungi kulit kita gitu dari peran sinar matahari apalagi cuaca kan kadang-kadang gak kondusif gitu. Kadang panas, kadang dingin. Kalau panas gini aku pakai topi aja sih sebenarnya. Menurut dokter spesialis kulit Mardati Ganjardhani, selain mudah berkeringat dan lebih sensitif, orang yang tinggal di negara tropis kulitnya cenderung lebih kusam dan kering jika tidak dirawat dengan benar. Selain itu, banyak juga yang mengalami masalah hiperpigmentasi atau yang dikenal dengan flek hitam. Menggunakan baju berlengan panjang dan payung akan membantu kita terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Mengonsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan juga akan membantu merawat kulit. Yang kita tahu kan daerah tropis itu sepanjang tahun ada sinar matahari ya. Jadi memang nomor satu yang kita tidak boleh lupakan loh Kak. Kalau kita ada di daerah tropis adalah perlindungan terhadap ultraviolet atau matahari tadi gitu. Tapi sebenarnya mau kita di daerah tropis atau di subtropis atau di daerah iklim dingin sekalipun, sebenarnya yang dasar, prinsip perawatan kulit dasar itu sama aja. Itu adalah cleansing atau pembersihan. Terus kemudian yang kedua adalah hidrasi atau kita menggunakan pelembab dan juga diperlindungan terhadap ultraviolet. Paparan sinar matahari berlebih bisa membuat kulit mengalami kondisi yang disebut dengan sunburn atau terbakar matahari. Biasanya kondisi ini disebabkan karena mengalami paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang lama. Lalu perubahan tekstur kulit dan warna kulit juga akan terjadi apabila tidak menggunakan sunscreen atau sunblock sebelum keluar rumah. Paparan sinar UV akan merusak serat kulit yang disebut elastin. Ketika serat ini rusak, kulit akan mengendur dan meregang. Hidup di negara tropis seperti di Indonesia ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kulit agar terhindar dari penyakit dan juga tetap sehat. Salah satunya dengan menggunakan produk-produk kecantikan seperti skincare yang cocok dengan kulit kita, yaitu dengan menggunakan pelembab setiap harinya, menggunakan moisturizer, dan jangan lupa sebelum Anda keluar rumah juga harus menggunakan sunscreen ataupun sunblock sesuai dengan kebutuhan. Pola hidup juga harus sehat dan mengonsumsi air mineral yang cukup. Bela mulailah, Denny Irvan, Jakarta. Terima kasih telah menonton!